Gambar pekerjaan kamu, progresnya berapa persen? Belum dianggap, Pak Trianis! Progres pekerjaan kamu sudah berapa persen? Projek kafe kamu, progresnya berapa persen? Udah 100 persen, Pak. 35 persen, Pak. Hai hai bos, pada konten kali ini, gue akan mereview sebuah seri Indonesia terbaru dengan judul progresnya berapa persen. Yap, ini merupakan serial web Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Ade Dharma Satria berdasarkan novel dan webpad berjudul yang sama karya Soraya Nasution, guys. Nah, serial yang ditayangkan perdana di Viu pada 5 Maret tahun 2023 ini dibintangi oleh Michelle Judith dan juga Omar Daniel selaku pemeran utamanya. Oke, buat kalian yang penasaran seperti apa sinopsisnya, check it out! Serial drama progresnya berapa persen? Mengisahkan tentang seorang gadis bernama April yang telah bekerja di sebuah perusahaan konsultan konstruksi selama setahun, guys. Nah, dia ini sangat menyukai suasana yang sulit ditemukan di kebanyakan lingkungan kerja. Namun, tahukah kalian? Dia selalu ada harga yang harus dibayar tenggat waktu yang tiba-tiba pendelegasian tugas sampai instruksi detail dan puluhan tender yang harus diikuti dalam waktu dekat. Wow! Dan yang paling dia benci, guys, adalah pertanyaan dari atasannya yang bernama Dewangga yang menanyakan bagaimana perkembangannya. Oke, guys. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail, rasanya kurang lengkap jika kita belum mengetahui siapa saja deretan para pemain dari series ini. Nah, siapa saja mereka, guys? Ini dia deretan para pemainnya. Yap, di urutan pertama ada Michelle Judith yang berperang sebagai April, Omar Daniel sebagai Dewangga, Victor Agustino sebagai Rian, Alika Jantinia sebagai Baby, Aulia Desh sebagai Shella, Alfian Pang sebagai Noval, Kia Putri sebagai Andin, Bernie Allen sebagai Ranu, dan juga masih banyak aktor dan aktris hebat lainnya, guys. Oceh, lanjut ke ulasannya. Pertengkaran yang tiada akhir, kesalahpahaman yang tiada akhir pun muncul seiring dengan hubungan mereka yang terlihat ganas namun lucu disebabkan hal itu terjadi antara bos dan karyawannya, guys. Namun sayangnya, guys, ketika cinta di antara mereka mulai berkobar, siapa sangka mantan dari April tiba-tiba muncul. Dan lebih parahnya lagi, guys, seorang putri cantik pemilik perusahaan kembali dari luar negeri dan dia mencoba menagi kembali cinta dari Dewangga. Kalian rasa apa yang akan terjadi? Akankah April merindukan dengan pertanyaan bagaimana progresnya? Karena secara bertahap, April diam-diam merindukan pertanyaan ini dari bosnya. Kalian rasa apa yang akan terjadi, guys? Penasaran? Temukan jawabannya dalam drama progresnya berapa persen? Oke, guys. Thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.